Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso, masih di ruang integrasi. Kita benerin dulu, gitu. Kalau saya udah konyol kayak gini, berarti bahasan kita lagi gak serius nih, walaupun bagi saya agak sedikit serius sih. Tapi it's okay, never mind. Eh, ini kalau dilihat-lihat kayaknya saya lagi ini ya, lagi ada di green screen gitu ya. Enggak, ini bukan green screen, ini real set, ini real background. Bagus juga ternyata ya. Asli saya baru lihat, ini tempat saya ngajar, jadi tembak kerja saya. Bagus juga ternyata ya, kalau live dari sini. Oke, besok-besok saya mau bikin video di sini lagi. Oke, lupakan. Nah, teman-teman, saya mau sedikit cerita nih soal salah satu program short course yang diberikan oleh Amerika, di mana saya bisa mendapatkan program tersebut. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang Study of the United States Institute for Scholar. Seperti apa? Ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mendapatkan program beasiswa short course dari U.S. Department of State atau U.S. Department of State ini adalah kementerian luar negeri Amerika Serikat. Nah, saya mendapatkan short course untuk program yang bernama Sushi. Apa itu Sushi? Apakah ibu Sushi yang suka menenggelamkan? Dua! Satu! Nenggelamkan! Bukan, Sushi ini adalah Study of the United States Institute. Nah, Sushi ini sendiri dibagi menjadi dua jenis program, yakni ada Sushi for Scholar dan juga ada Sushi for Student. Mahasiswa kayaknya ya, ini mungkin nanti teman-teman susi yang dari mahasiswa dan itu dari Indonesia, baik yang sama-sama berasal dari U.S. Consulate Surabaya atau bukan, mungkin bisa meluruskan. Kalau saya nggak salah ingat, namanya adalah Sushi for Student Leader. Sedangkan kalau untuk akademisi dan profesional, itu namanya adalah Sushi for Scholar. Ini dua target ya, dua target audience atau dua target peserta, yakni satunya mahasiswa dan satunya kalangan akademisi dan profesional. Nah, saya sebenarnya bikin video ini karena merasakan sendiri gimana sih sulitnya mencari Sushi alumni dari kohort-kohort sebelumnya, khususnya yang berasal dari Indonesia. Kalau Sushi alumni yang dari luar negeri banyak, memang saya akui saya mendapatkan banyak referensi juga dari beberapa Sushi alumni yang ada di luar Indonesia. Tapi untuk yang dari Indonesia itu agak susah, apalagi untuk di field saya, media and journalism, saya butuh waktu berhari-hari untuk bisa dapat satu video. Itu pun juga video yang diproduksi di U.S. ya, tentang salah satu Sushi alumni di media and journalism dan itu tahun 2016 kalau saya nggak salah ingat. Dan kayaknya itu adalah salah satu teman akademisi di Jakarta. Saya lupa orangnya siapa, tapi ibu-ibu pakai hijab. Mungkin jika ada yang alumni 2016 media and journalism itu bisa deh komen di bawah ini, jadi kita bisa in touch. Dan buat teman-teman, pemirsa ruang integrasi yang juga alhamdulillah misal dapat program Sushi, monggo silahkan saya dengan senang hati untuk kita bisa keep in touch, kita bisa komunikasi lagi. Bisa add di Instagram saya di Mas Prakosal 90 maupun drop email di ruang integrasi, nanti akan saya balas sehingga kita bisa in touch di media sosial gitu. Jadi, kenapa ini jadi penting? Karena gini teman-teman, saya rasa jumlah awardee dari Sushi for Scholar maupun Sushi for Student belum terlalu banyak. Dan hal ini dibuktikan dari unggahan-unggahan media sosial soal Sushi sendiri yang belum sebanyak program-program yang lain, Fulbright maupun program-program IVLP. Yang mana IVLP itu sendiri ini sudah memasuki tahun ke-80 ya, kemarin ini jalan ke-81. Dan dari Indonesia sendiri sudah ada ratusan orang, Sushi kan masih kayaknya belum terlalu banyak walaupun mungkin tiap tahun ngirim, tapi kan belum saling connective gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya ini akan bermanfaat untuk peserta tahun-tahun berikutnya. Karena mereka akan mendapatkan perspektif selama program ini tuh ngapain aja dan gimana kayak gitu. Itu juga yang menjadi alasan saya untuk bikin video ini. Makanya gue panjangan cerita soal introduction-nya ya daripada ngomongin Sushi-nya. Oke, jadi let's back to topic ya. Tadi itu anggap aja internesu yang kelamaan. Nah, teman-teman bicara tentang Sushi sendiri atau program study of the United States Institute yang saya ikuti. Jadi, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang media dan jurnalistik di The Walter Cronkite School of Media and Mass Communication, Arizona State University di Downtown Phoenix. Dan, proses untuk saya mendapatkan program ini tuh panjang banget. Saya sendiri prosesnya dimulai dari sebelum pandemi di 2019. Kemudian sempat dapat notifikasi lolos di tahun 2020. Tapi kemudian cancel karena situasi pandemi. Kemudian di awal 2021 ini reapply dan Alhamdulillah saya lolos kembali. Dan, apa sih sebenarnya yang diinginkan di Sushi? Sushi ini sebenarnya menjadi sebuah melting pot kalau saya bilang. Sushi ini adalah tempat di mana kita saling bertemu seluruh awardee dari sejumlah negara. Kebetulan untuk di program saya sendiri jumlah awardee-nya ada 18 negara dan masing-masing negara diwakili oleh satu orang. Kita disana saling sharing. Kita disana memiliki kekuatan masing-masing. Kita ada yang memiliki kekuatan di akademik. Ada yang memiliki background praktisi dan background profesional yang sangat kuat. Kemudian ada aktivis. Kita ngumpul menjadi satu. Disana kita saling sharing. Kita tukar-menukar pengetahuan, pengalaman. Kita tukar-menukar pandangan, perspektif tentang bagaimana kita memandang sebuah topik, memandang dunia. Disana kita juga sharing tentang bagaimana situasi terkini di masing-masing negara. Akhirnya ini bisa membuka sebuah pemahaman baru dalam konteks keilmuan kita. Ini yang kemudian sangat, aku rasa sangat bermanfaat ya teman-teman untuk kita. Karena disini kita dari sisi konten, dari sisi konteks, obrolan, kita benar-benar ter-challenge satu sama lain. Kita juga dibawa untuk langsung belajar ke orang-orang luar biasa. Jadi seperti di programku yang susi for scholar untuk media and journalism, ada beberapa momen saat contohnya aku ngobrol atau ada sesi dengan Danbar. Dimana Danbar saat itu juga mengajak judges dari US, kemudian ada satu momen yang, bukan satu, banyak sih sebenarnya momen yang aku alami pada saat virtual session itu. Ada momen dimana aku ngobrol juga, aku bisa diskusi sama Facebook. Aku bisa diskusi sama wali kota Phoenix. Aku bisa diskusi juga sama aktivis jurnalis yang ada di sana. Jadi itu ada banyak perspektif yang aku dapet. So it's not about the America dan public diplomacy ya. Gak cuman itu aja, itu part of. Tapi bukan itu mennya yang aku rasakan. Aku rasakan kita benar-benar bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, kita eksplor kemampuan kita, kita saling berbagi perspektif, dan ujung-ujungnya itu akan sangat bermanfaat untuk diri kita, pengembangan diri, pengembangan karir kita ke depan, dan yang terpenting adalah konektifitasnya gitu. Di program aku, thanks to Don Gilpin. She is a very kind, she is a very great host. Belia udah memberikan banyak waktunya untuk kita, kemudian belia udah merins banyak agenda buat kita juga. Ada banyak sekali informasi dan agenda-agenda yang aku temukan, pengalaman, pengetahuan, kemudian yang paling penting lagi adalah resource ya. Kita bisa mendapatkan akses ke resource-resource bacaan kelas dunia melalui perpustakaannya mereka juga. Ini sangat luar biasa sih buat aku. Dan pengalaman lain, global connectivity-nya ini luar biasa gitu. Aku jadi merasa kayak, oke sih aku sebelumnya udah pernah dapet short course serupa, yang harus membawa aku ketemu dengan banyak orang, dari banyak negara, bahkan saat itu kita sudah in person. Cuma situasinya tetap aja beda gitu. Situasi sekarang tuh bener-bener yang aku ngerasa temen-temen di Susie for Scholarku tuh kita tuh udah kayak saudara gitu loh. Saudara yang kita tuh terpisah zona ruang dan waktu kayak gitu. So, menarik banget. Dan sekarang aku sedang menunggu untuk berangkat ke Amerika untuk ikut in person. Semoga aja situasi pandemi segera berakhir sehingga aku tetap bisa tidak di-cancel ataupun tidak ditunda-tunda terus untuk keberangkatannya ya. Karena pasti akan sangat menyenangkan ketika aku bisa bertemu dengan temen-temen dari Susie for Scholar ini. Nah, terus gimana sih prosesnya? Proses seleksi dari Susie for Scholar ini sendiri yang aku alami sangat amat kompetitif. Karena mulai dari submit, kemudian nanti submit, ada interview test juga. Terus ada decision dari US Department of State yang ada di DC. Jadi, wah panjang banget prosesnya ya kan. Tapi memang akhirnya worth it sama apa yang didapat kayak gitu. Ya, aku pernah juga sih dapet program yang lain. Yang itu juga programnya. Sebenernya pengalaman oke, fasilitas dan lain-lain oke. Cuman prosesnya buat aku terlalu gampang untuk program internasional. Tapi ya nggak apa-apa sih. Alhamdulillah aja bisa ke luar negeri. Tapi ya, aku sedang berharap, aku sedang menunggu untuk bagaimana program ini ke depannya. Aku sedang menunggu waktu untuk bisa berangkat ke Amerika dalam waktu dekat. Monde arstunya juga untuk temen-temen akademisi di WIM 1. Nanti aku juga akan sering share juga tentang informasi soal SUSI ini. Ini hanya informasi awal aja. Oh iya, satu lagi. Untuk bidang yang ada di SUSI, ini nggak hanya journalism dan media aja. Tapi di sana juga ada religious and pluralism juga. Kemudian ada berbagai macam bidang-bidang yang lain. Ada ekonomi, ada juga hubungan internasional, ada politik, ada sosiologi. Ada banyak bidang yang bisa dieksplorasi dari SUSI ini. Semoga semakin banyak SUSI for scholar dari Indonesia yang bisa menempuh atau merasakan bagaimana pendidikan di Amerika belajar langsung tentang pendidikan, tentang metode pembelajaran di sana. Dan kita akan bisa kembali ke negara kita, ke Indonesia dan mengimplementasikan itu untuk pengembangan Indonesia serta build a strong partnership, US-Indo partnership. Akhir kata saya Dimas Prakoswa. Jumpa lagi di edisi ruang integrasi berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax